Pemirsa selamat datang lagi di Michael Sanger channel dengan berita ter-up-to-date Masih dengan berita sepak bola Barcelona masih butuh Lionel Messi Dilansir dari bolanya Ronald Koeman bermakut memberi waktu istirahat untuk Lionel Messi pada duel Real Betis melawan Barcelona Tapi pada akhirnya Messi harus masuk di babak P2 dan jadi pembeda untuk kemenangan tim Ya, di hari Senin pada tanggal 8 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat kali pagi Barcelona sempat tertinggal untuk kemudian menaklukkan Betis dengan skor 3-2 pada duel lanjutan La Liga 2020 Betis unggul 1-0 terlebih dahulu di babak pertama Barca kesulitan memaksimalkan peluang Lalu Messi masuk menggantikan reggae pink di menit ke-57 dan langsung mencetak gol di menit ke-59 So, apa kata Koeman soal perang Messi ini? Barca dengan Messi Koeman tidak membantah Barca dengan Messi jauh-jauh lebih kuat daripada Barca tanpa Messi Di usia 33 tahun ini, Messi masih bermain luar biasa Terbukti dia hanya butuh 2 menit untuk mencetak gol Messi masih mematikan dan masih jadi nyawa Barca Tidak sewarna dengan Messi jadi tim yang lebih baik Jauh lebih efektif kata Koeman melakui Dikutip dari Marca Dia telah bertahun-tahun di sini membuktikan bahwa dia adalah pemain vital untuk tim ini So, jika demikian mengapa Messi dicadangkan di babak pertama? Meski mengakui bahwa Messi sangat penting Koeman membuat keputusan berani menjalankan sang kapten Baginya tidak ada alasan khusus Messi hanya perlu beristirahat karena jadwal yang begitu padat Kami membuat rotasi untuk pemain-pemain yang sudah terlalu banyak menit bermain dan bertanding Meski kini cedera, Arawjo membuat situasi jauh lebih rumit sambung Koeman Anda harus penyoroti mentalitas tim kami Pada laga yang sulit seperti ini kami bisa menang dengan kualitas dan karakter kami Tandasnya Dilansir dari Marca Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!